Menemukan arti Menjadi seorang yang seutuhnya Jadi Bapak Ibu jangan jauhin suaminya Kalau Bapak Ibu mau Tinggal, kalau Bapak Ibu tuh gak suka Sama suaminya, deket-deket sama suaminya Berarti something wrong with your relationship Perbaiki dulu rumah tangga Jangan menyerah Akhirnya cari yang lain Dikembalikan di society Dengan Nilai yang berbeda Oke, jam 11.41 Sekarang Waktu Indonesia Bagian Barat Saya rasa kalau gak di-stop Istri saya ngomong terus nanti Mungkin ada pertanyaan kali Ya baik, terima kasih Bang Raymond sama Kak Sandy Ada banyak sekali pesan-pesan positif Yang bisa kita ambil Namun kayaknya Sudah banyak yang bertanya Jadi kita akan buka sesi Tanya-jawab Bagi sahabat-sahabat smile center Yang ingin bertanya Boleh langsung Menekan fitur Raise hand Nanti bisa kan kita kasih waktu Untuk bertanya Namun Atau bisa juga chat Chat private Udah ada satu nih Bang dan Kak Yang sudah bertanya Dari Miranda Giovanni Aku mau bertanya Tentang kehidupan sederhana Bagaimana Berhubungan dengan orang Yang dikategorikan Toxic Dan bagaimana juga Kita bisa membawa diri kita Untuk tetap Mengasih seseorang Tetapi di satu sisi Kita tidak berkompromi Dengan tindakan mereka yang salah Terima kasih Pengen sederhana Berhubungan dengan orang Yang bisa dikategorikan Dengan toxic Ini gimana nih Kak? Definisi toxic adalah Di saat kita dekat sama mereka Kita jadi teracuni Kalau kita merasa teracuni Ya Satu Kita hindari dulu orangnya Betul Dan juga Dua Ya Masalah dengan Kita hati-hati dengan Sosial media ini Ya kan Kita kadang-kadang bertindak Sesuai yang Yang tidak benar pun Karena sosial media Jangan Jangan Do not let anybody else Define your life Jangan Jangan izinkan orang Mendefinisikan Kehidupan kita Itu satu Nah kadang-kadang kita penasaran Memengalahkan orang Yang kita gak suka Sebel juga nih Coba saya buktikan ini orang Kalau kita hidup Untuk membuktikan Untuk mengalahkan orang tersebut Berarti orang itu toxic Buat kita Ya Kalau kita berbuat sesuatu Yang akhirnya membuat We become somebody else Berbuat sesuatu Ya itu berarti toxic Itulah orang yang perlu dijauhi Saya rasa itu aja Untuk sementara Untuk sementara Nanti mungkin Kita dikembalikan Kepada mereka Asal kita sudah Mempunyai pola pandang yang baru Kita harus Mengerti dulu Kita jangan merasa Bahwa Oh kita harus Sembuhin mereka lah Kita sendiri juga Masih sakit Nah kita harus Mengerti dulu Bahwa kita butuh Disembuhkan Sehingga Bukan berarti Menjauhkan mereka Gak ketemu mereka lagi Kita akan suatu hari Datang di dalam Kehidupan mereka Tetapi kita sendiri Sudah kuat Kita sendiri sudah punya cerita Kita sendiri sudah punya pesan Ya mungkin kita merasa Oh saya gak mau ini Arisan Saya gak mau Arisan yang begitu-begitu Saya mau Di dalam inilah Kumpulan gereja Atau ada pengajian Judulnya sih bagus Tapi disitu Ketemu dengan orang-orang Memang akhirnya Menjadi toksik juga Jangan disitu Walaupun judulnya pengajian Tapi disitu tempat bersaing Ya cari pengajian lain Ya kan Di gereja jadi bersaing Ya cari gereja lain Akhir kita menjadi Tidak bahagia Atas apa yang sudah Diberikan pada kita Hanya karena ada Beberapa orang Dijauhi Dan menjadi Bukan diri kita Betul Tingkat padat Dan jelas jawabannya Intinya Orang-orang toksik Dalam hidup ya Ada sahabat-sahabat Yang mau bertanya langsung Kita akan buka sesinya Boleh langsung Raise hand Kita sambil Tunggu sahabat-sahabat Yang mungkin Lagi mempersiapkan pertanyaan Mau tanya nih Kak Bang Kalau dalam masa pandemi Saat ini Ketika kita semua Lagi stres Mungkin ada sebagian Sahabat-sahabat Yang Tidak memiliki Pekerjaan lagi Artinya Keuangan juga Sudah sangat susah Bagaimana Bisa bahagia Harus Harus tahu Bahwa Sebenarnya Segala sesuatu itu Terjadi Bukan karena Kita dihukum Tetapi Melainkan Kita ingin diberikan Suatu kebahagiaan Yang seutuhnya Suatu hidayah Hidayah Jadi kalau sekarang Lagi Tiba-tiba Ekonomi Atau mungkin Banyak juga ya Bukan Satu dua orang Banyak yang Tiba-tiba Kena PHK Berarti Yang Di atas Mencoba untuk Memperkenalkan dirinya Kepada kita Jangan Jangan Menunda itu Jangan Jangan menunda Oh iya ya Pasti Saya Kena percaya Anda pernah Mendengar Cerita-cerita Bagaimana Semesta Mencoba Untuk Menyelamatkan Orang-orang Di dalam Ekonomi Mereka Dan Coba 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 Digest Bahwa Oh ternyata Cerita itu Sedang Mau diberikan Di dalam Kehidupan Saya Gitu ya Jangan Akhirnya mundur Aduh Nanti Saya gak Pede Nanti Gimana nih Orang Mau ngomong Saya Gini Nah Kalau Anda Berpikir Seperti itu Anda harus berpikir Berarti Anda berada Di lingkungan Yang toksik Yang dimana Anda harus Menjadi Yang bukan Diri Anda Ya Harus Berdiri Memberanikan Diri Anda Bahwa apa Anda Sedang Sedang Apa ya Mau dikaruniakan Hidup Yang berbeda Pengalaman Yang baru Hidup Yang lebih Bermakna Lagi Harus rela Menjalankan Apapun Nah ini Satu hal Yang saya rasa Juga begini Gak tahu Setiap kasus Pasti berbeda Kita selalu Mau Hal-hal Yang lebih Lebih Sekarang lagi Situasi seperti ini Lagi kehilangan Pekerjaan Coba jangan Lihat ke depan Tapi lihat ke belakang Artinya apa Kita sudah dikasih Berkat banyak Selama ini Ya kan Mungkin Kalau ke depan Kita melihat Wah ini akan Beberapa waktu Ke depan Agak seret sedikit Lihat ke belakang Aja apa yang sudah Dititipkan sama kita Ya Pretelin sedikit Demi sedikit Ya Gaya hidup Harus dikurangi Lalu Standar Harus dikurangi Harus mau Ada orang Wah kehilangan Pekerjaan Tapi gimana Belong Wah saya gak bisa nih Nurunin mobil saya Gak bisa nih Nurunin Ya itu salah sendiri Ya itu Situasi kalau lagi begini Kita harus Ya hewan yang memang Kuat itu bukan Karena hewan ukurannya besar Tetapi hewan yang bisa Beradaptasi Dengan situasi Itulah yang paling bisa Bertahan hidup Artinya apa ya Kalau situasi begini Ya kuranginlah Gayanya sedikit Ya itu Kalau biasa Makannya di hotel Ya makanlah Di Wartak lah Ya itu Gak akan susah Wah gila Kalau gue kelihatan Makan di Wartak Mampus gue nih Reputasi hancur Ini semua Tidak Tidak nyata Ya itu Jadi kalau kita Biasanya naik mobil Ya sudah jual Naik motor gak apa-apa Motor hilang Ya naik sepeda gak apa-apa Naik angkot dan sebagainya Harus bisa Beradaptasi Membuat orang Tidak bisa Apa namanya Uwas itu Karena apa Dia maunya kesana Sementara lagi Arusnya lagi apa Membuat kita ini Sedang Inilah hikmat yang harus Ditarik dari situasi Pandemi sekarang ini Coba lebih Live a simpler life Gitu aja Terima kasih Pertanyaan selanjutnya Saya tahu pentingnya Hidup simpel Dan ingin hidup simpel Tetapi kenapa Kekhawatiran selalu ada Ya ini Society juga menentukan Kekhawatiran Anda Inilah yang dibilang Elemen yang suatu Yang hanya bisa dijawab Dengan Jawaban spiritual Yaitu iman Saya seumur hidup Belum pernah Melihat Orang yang akhirnya Sampai Mati gara-gara Gak makan Gak makan Ya banyak sih Mati kelaparan Di sana Di benua-benua lain Di negara-negara lain Ada juga Cuma Secara general Belum ada Yang manusia ini Diberikan adaptasi Untuk Bertahan hidup Gitu Coba kita buktikan Kekhawatiran kita ini Kadang-kadang gak nyata Sama sekali Tidak nyata Saya Kita di hidup Di sini juga Bukan artinya Tidak pernah mengalami krisis Saya kasih tahu Satu cerita Mungkin Kalau kita melakukan Perbuatan baik Ada Oknum Yang Saudara dan saya Kenal sebagai Tuhan Pencipta alam semesta ini Mempunyai Cara untuk Memberikan Berkahnya Kepada kita Gak usah Perlu sampai Harus minta sama orang Minjem sama orang pun Kalau saya yang prinsip Enggak Lakukan aja Satu pekerjaan Dan sebagainya Tapi Kalau kekhawatiran ini Perlu satu praktek Iman ini Perlu praktek Ya mungkin Kalau kita fitness itu Ngangkat satu kilo berat Iman satu kilo Berat Wah Tapi sudah kuat Nanti dua kilo Ya ini Perlu eksperimen Perlu pengenalan Kalau kita khawatir ini Khawatir ini Akan membuat Kita ini tidak menjadi bahagia Menjadi kekhawatiran Jadi bagaimana caranya Ya praktek Kalau masyarakat urusan iman ini Saya punya cerita Ada ribuan cerita Sepuluh tahun terakhir ini Gitu Ini luar biasa Tuhan yang kita Tahu Menciptakan salam semesta ini Tidak pernah Tinggal diam Kalau kita melakukan Suatu pekerjaan yang baik Itu aja Perlu doa Dan Sudah sedara Mungkin yang Umat muslim Perlu Tahajud Untuk minta apa Bukan minta untuk diri sendiri Minta iman Kita kalau berdoa Ya Tuhan kasih saya ini Ya Tuhan kasih saya ini Tidak Yang perlu kita minta adalah apa Ya Tuhan kasih saya iman Ya iman yang bertumbuh Supaya apa Kalau saya melihat sesuatu ini Saya tidak goyah Tetap maju Dan juga Kekhawatiran itu juga timbul Karena ya tadi Apa ya Society juga menentukan Ya kan Karena dimanapun kita berada Kenapa kita timbul Karena kita menginginkan sesuatu Yang orang lain punya Sebenarnya cukup Sebenarnya cukup sih Kayak saya Dengan suami saya Saya pindah ke desa Akhirnya saya merasa Iya ya Cukup Karena pas saya Visual mata saya Setiap hari melihat orang-orang Yang berkekurangan Sehingga Saya merasa Akhirnya hidup saya Anak-anak saya terlebih Anak-anak saya tumbuh besar di kota Anak-anak manja Sekolah International School Tiba-tiba pindah ke homeschooling Pindah di desa Akhirnya anak-anak ini Kalbunya kena Gitu Yang tadinya Mau certain mobil Jemput mereka Mereka gak mau Maunya yang merek ini Gitu ya Akhirnya di saat pindah ke sini Kalbunya mereka kena Karena mereka ngeliat Aduh mami Kesiannya mereka Empatinya mereka tersentuh Ya karena Lingkungan menentukan Kenapa Anda mempunyai Kekhawatiran gitu Ya Anda harus sadar bahwa Ada harus ada punya keberanian Untuk keluar dari lingkungan Seperti itu Bukan untuk meninggalkan selamanya Tetapi keluar Mencari Mencari arti hidup Dan akan kembali Untuk memberikan harapan Kepada lingkungan yang Anda Betul Biasanya kekhawatiran ini Muncul karena apa Karena kita merasa Apa yang kita punya Tidak cukup Kenapa gak cukup Ya kita kaji ulang aja Prioritas hidup kita Seperti apa Kalau cicilan ini Belum cicilan ini Belum cicilan ini Ya ya sudah Gak usah nyicil dulu Gitu loh Kalau cicilannya banyak Ya stop satu-satu cicilannya Ya nanti gimana Ya cukupkanlah hidupmu Melalui apa yang kamu sudah miliki Akhirnya Kek khawatiran sedikit Luar biasa jawabannya Pertanyaan selanjutnya nih Saya ingin tanya terkait lingkungan di desa Versus lingkungan di kota Mengapa lingkungan di desa Lebih positif Apakah orang-orang di desa Banyak yang lebih baik Bukankah orang-orang di desa Pendidikannya lebih rendah Negatifnya pasti banyak ya Di desa ya Dimana-mana pun Saya rasa Pengaruh berjelek itu ada Ya Di sini di desa juga banyak Yang orang Yang anak muda Yang Narkoba juga Yang suka Trek-trekan dan sebagainya Yang Ya Sama dosanya orang desa Sama orang kota ini sama Cuma Kita ini Sedikit dipanggil Tadi saya katakan tadi Cuci mata Cuci mata kita ini Sesekali adalah baik Di desa ini Supaya kita ini Taruh mata kita Di lingkungan orang-orang Yang mungkin Jauh Di bawah kita Di setara ekonomi Supaya apa Mengingatkan kita Akan berkat-berkat Berkah-berkah Yang kita sudah terima Selama ini Akhirnya kita merasa Oh iya ya Kalau saya melihat Orang-orang di desa ini Wow Hidup itu Gak pakai uang pun Bisa hidup Saya bilang Wah luar biasa Ini orang-orang di desa ini Akhirnya mereka Mempunyai uang Mereka betulin Tembok disini Yang sudah bertahun-tahun Bolong Gak bisa betulin Ya kita Daripada kita pergi Beli mal Nongkrong Ini saya diingatkan Supaya apa Oh iya Daripada saya beli ini Mendingan saya beli Satu saksmen Saya kasih kepada si ini Yang rumahnya bolong Ini temboknya Inilah positif Lingkungan ya Lingkungan positif itu Dalam arti inilah Ya belum lagi Lingkungan dari Pedesaan ini Tentu polusi jauh Lebih Lebih rendah Polusi lebih rendah Kalau teman-teman Pergi ke tempat saya Walaupun cuma Dua jam dari Satu sengah jam Dari Jakarta ini Lihat daun-daun itu Gak ada yang berdebu Semuanya masih kilat Artinya apa Ya semua Kotoran dan polusi ini Bayangkan yang masuk Dalam paru-paru kita Bagaimana Orang-orang bilang Sekarang gimana hidup sehat Mau hidup sehat Makanan sudah sehat Olahraga dan sebagainya Tetap polusi masih banyak Masuk ke dalam Pembuluh darah Inilah yang menimbulkan apa Penyumbatan-penyumbatan Di dalam penumbuh darah kita LDL, kolesterol Ini karena apa Tubuh mencoba Kasih mekanisme Untuk membungkus racun ini Ya inilah Kenapa kolesterol Apa hubungannya kolesterol Dengan polusi Coba aja cari tahu Ya inilah positif Dari desa Tetapi orang-orang di desa kita ini Karena kita perbuat baik Kita membuat hubungan yang baik Akhirnya ya Kita di desa Gak pernah kunci pintu Kunci motor juga Gak pernah Kunci mobil Gak pernah keluar dari mobil Gak 10 tahun Tidak pernah Puji Tuhan Tidak ada Kecurian Jadi ya Baik tidaknya lingkungan sosial Adalah tergantung kita juga Reaksi kita dengan masyarakat Seperti apa Harus berguna juga di desa Tetapi positifnya adalah Benefit secara spiritual juga Dan juga secara fisikal juga Tentu lebih banyak daripada kota Karena kota itu kan Pampangan terlalu banyak ya Exposure ya Exposurenya terlalu banyak Tanpa kita sadari Kepada anak-anak Keluar rumah Apalagi dengan keluar rumah Tetangga Sekolah Kantor Social media Lihat Instagram Lihat Facebook Aduh Itu pampangannya terlalu banyak gitu Nah kalau di desa Bisa kita mungkin Lihat social media Teman kita yang Oh tiba-tiba punya rumah baru gitu ya Wah di desa kita lihat Ah ya ya Ngapain kita butuh rumahnya Itu aja dia Jangan beli rumah baru Si tetangga Betulin tembok aja Berbulan-bulan Gak bisa gitu ya Jadi Kita sebenarnya butuh Untuk mempunyai Pandangan visual Di dalam lingkungan Yang seperti itu Jadi jangan lihat di mal Terus Next question Bagaimana keinginan kita Mau pindah ke desa Tetapi tetap mau usaha Atau bekerja di kota Bisa diseleraskan Banyak orang-orang Di desa sini Toh juga masih Pekerjaan di kota Juga masih ada Justru Ada satu orang Yang saya tahu Kerjanya masih di Sudirman Tinggalnya di desa Ya berangkatnya pagi Jam setengah lima Pagi berangkat Waduh pagi banget Ya kesempatan Sampai disana Sebelum mengantar Olahraga dulu Gitu Masih bisa Ya kita katakan Itu gak mungkin Gak mungkin bisa Dan sebagainya Segala sesuatu sih Ada caranya Ada yang memang Kesempatan Wah kalau gitu Nanti bensin mahal Ya sudah turun Ada yang naik sepeda Dari Bogor ke Jakarta Satu Dapet sehat Biayanya murah Bike to work Kita jadi sehat juga Berpartisipasi Untuk memperbaiki lingkungan Jadi tinggal di desa Pergi kerja di kota Banyak sekali Orang masih begitu Apalagi sekarang Orang modern sekarang Kalau saya lihat tuh Mereka sudah mau Apa ya Menghidupkan Kehidupan seperti itu Gitu ya Dibilangnya apa sih Lebih keorganik ya mungkin ya Jadi mereka lebih mau Yang kayak gitu Sekarang lebih Trendnya lebih mau ke Desa Apalagi yang muda-muda Gitu ya Itu trendnya sekarang Sedang Bukan sedang Memang mengarah ke sana Jadi banyak juga Orang-orang yang kita ketemuin Tapi asalkan Kalau bagi saya Harus ada niatnya Karena segala sesuatu Gak bisa semau kita Ah kalau di kota Gue bisanya berangkat Jam 6 Jam 7 Nah kalau di desa Memang harus ada pengorbanan lah Jam setengah 5 Gitu ya Tetapi Nanti Oh nanti gue sampai malam Sampai di desa Nah sampai di desa tuh ya Aduh percaya deh Saya nih Lebih fresh Lebih fresh Saya nih Saya punya tempat juga di Jakarta Tapi udah jadi orang kampung Gak suka tidur tuh Pakai AC tuh gak bisa Saya kayak ayam sakit gitu ya Jadi saya mau sesubuh apapun Saya selalu bilang Suami saya Pulang yuk ke kampung Nah kalau di kampung Kita gak Apa ya Saya tidur tuh di kamar saya Jendela dibuka Jadi Apa ya Paru-paru juga rasanya tuh Fresh gitu Jadi Mau tidurnya malam pun Tetap Tubuh tuh stamina Tetap fit terus Recovery cepat Recoverynya cepat Gitu Jadi banyak kok Banyak orang yang Masih kerja pun Selalu ada jalan Harus ada niat Kalau ada kemauan ya Next question Selamat siang Pak Raymond Dan Ibu Sandy Saya mau bertanya Ke Ibu Sandy Setelah mendengar Latar belakang Ibu Sandy Yang sedemikian Lupa mewahnya Lalu tiba-tiba Bisa mengambil Keputusan untuk Berputar haluan 180 derajat Apa yang terjadi Pada saat itu Dalam hati Dan apa yang Mendorong Ibu Sandy Mau mengikuti ajakan suami Titik baliknya Seperti apa Terima kasih Oke Titik baliknya sih Yang satu yang saya bilang Tadi Memang tidak sehari ya Untuk mencari Makna kehidupan Tetapi Saya bersyukur Karena dari sejak Saya muda Saya juga masih muda Tau-tau banget gitu ya Dari sejak saya kecil lah Saya udah punya niat Sebelum umur 30 Saya harus punya Arti kehidupan saya Itu yang selalu menjadi Alaram Di dalam hidup saya Meskipun saya bandel Saya suka hura-hura Tapi selalu ada alarm gitu Saya selalu punya set Hidupan saya gitu Jadi itu yang selalu Mengingatkan saya Akhirnya ditambah Dengan pasalnya Ada kehidupan suami saya Yang ingin berubah gitu Dan Ada lagi Anak saya Yang membuat saya Bahwa Apa namanya Saya membutuhkan Sesuatu yang berbeda gitu Sehingga akhirnya Di saat saya melihat itu Saya merasa bahwa Saya sakit Saya butuh suatu perubahan Dan saya sudah pergi Ke dokter Ke orang Maksudnya bukan bukun ya Orang pintar Maksudnya orang pintar Pintar secara Pendidikan lah gitu ya Profesor lah gitu Saya pergi Ke semua orang gitu Gak dapet jawabannya Sampai saya pergi ke dokter Dokter saya mau tidur Kasih saya obat Psikologo Psikiatris Dokter saya mau tidur Kasih saya obat Dokter sampai bilang Ibu Ibu sudah overdosis minumnya gitu Kalau saya kasih terus Nanti Gak bagus Bayangin obat tidurnya Gak bisa buat saya tidur gitu ya Jadi Akhirnya saya mengerti Bahwa Saya membutuhkan Suatu perubahan Akhirnya Titik balik saya Di saat saya mengerti itu Apalagi saya Melihat anak-anak saya Anak-anak saya Semakin lama Semakin besar Dan Saya juga melihat Suami saya Saya bersyukur Karena suami saya Mengambil peran Di dalam hidup Dia untuk menjadi Contoh lebih dulu Di dalam hidup saya Sehingga Saya melihat Bahwa Saya menginginkan hidup Seperti dia Karena saya Saya tahu suami saya Suami saya itu Orang yang sangat Materialistis Orang yang sangat Dia orang bisnis ya Kami dari latar belakang Bisnis Taulah orang bisnis Bagaimana pola pikirnya Tiba-tiba dia menjadi Orang yang berbeda Dan akhirnya Saya sendiri yang mau Saya yang mau Dan saya membaca Satu buku Namanya Bahagian Sejati Dan di buku itulah Saya menemukan Suatu arti Kehidupan saya Akhirnya Saya baca-baca buku Yang tadinya Saya gak suka baca Yang saya suka Cuma buku-buku fashion aja Gitu ya Ini tiba-tiba Baca Alkitab Saya sempat Dua tahun Yang saya baca Setiap hari Saya matiin Facebook saya Handphone saya Teman-teman saya Gak bisa cari saya Setiap hari Dari subuh Sampai malam Saya cuma baca Buku Alkitab aja Gitu Baca buku tentang Tuhan 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 Terus gitu ya Pokoknya maunya Tuhan Pokoknya tolong Karena saya tahu Hanya Tuhan yang bisa menolong saya Gak ada objek lain Karena saya coba kan cari semuanya Mau mahal pun saya bayar Dan ternyata objek-objek itu Tidak bisa membantu saya Dan akhirnya saya Ngeh Oh ada salah satu yang gratis Yang bisa saya minta Akhirnya saya coba cari Akhirnya saya dapet Akhirnya saya dapet Dan memang solusinya Saya harus pindah ke desa Gitu Karena suami saya yang minta Suami saya yang minta Aku mau pindah ke desa Karena dari dulu Sejak kita pacaran Dia selalu Selalu brand wash otak saya Nanti Aku harus pindah ke desa Dulu kan saya kira Di desa itu Apa ya Apa Kalau orang desa itu Mau punya Alaman Juga kalau orang Amerika Iya Farm Farm Tidak itu bukan farm Ranch Ranch Saya ingin punya yang ranch Yang wah mewah gitu ya Wah itu juga dicuci Dicuci juga Akhirnya disini hidup sederhana Dan ya itu Mulai dari gubuk dulu Mulai dari gubuk dulu Meskipun saya punya rumah Yang mewah di Jakarta Ya kan Saya Kita tuh harus tahu bahwa Kita tuh sakit atau enggak sih Kita butuh pertolongan atau enggak sih Kita harus sadar itu gitu Dan saya orang yang sadar Dan saya orang yang tidak mau Apa ya Ada orang yang Di saat mereka sakit Mereka Apa ya Mereka terima Dalam arti yaudah Gue gini yaudah gini Tapi saya bukan orang yang seperti itu Saya gak terima Saya Oh Nggak mau kayak gini Apa nih gitu Jadi saya cari Saya punya niat untuk cari Sehingga Niat saya itu membawa Di dalam suatu hal yang dimana Kalaupun saya harus meninggalkan Kenyamanan saya Kalaupun saya harus meninggalkan Hidup saya yang mewah Semasa Saya Mendapati Arti hidup yang sesungguhnya Saya akan ambil itu Saya akan ambil itu Dan memang ya Akhirnya saya sampai di titik ini gitu Saya gak butuh Pertatal-pertetel Apa yang dunia butuhkan Kalaupun saya dikasih lebih Berarti saya harus memberi lebih Itu aja sih Terima kasih Kak Sandy Ada yang raise hand Ini Bapak John Siregar Boleh silahkan langsung ditanya Oke Selamat hari Minggu Bang Remi Bukan pertanyaan sih Tetapi lebih kepada kesaksian Terkait video The Simplicity of Happiness Jadi Tahun lalu Saya share video itu Kepada teman-teman Ya karena saya kerja di bank Bang Remon Tahulah kehidupan di bank Pagi-pagi Minum Starbucks Siang-siang Makan di mal Dan lain sebagainya Itulah kehidupan orang-orang bank Marketing Mobilnya gonta-ganti Sampai Ya Saya suka orang Menolong para pemulung Ya Tetapi ketika saya Coba arahkan mereka Eh Tuh ada pemulung Dari pada Minum Starbucks Gimana kalau 50 ribu Kita kasih pemulung Dan sebagainya Cuman amaran-amaran Seperti itu bagi mereka Dianggap angin lalu Lalu lah ya Gitu Sampai beberapa kali Saya coba Arahkan pemikiran mereka Tapi mindset mereka ya Karena Style Akhirnya mereka Tidak tergerak Lalu Singkat cerita Namulah video ini The Simplicity of Happiness Dan saya share ini Kepada grup Teman-teman Bank yang saya 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 miliki Dan disitulah paradigma mereka berubah Bank Raymond dan Kak Shendi Ya mereka bilang Oh ternyata beginilah Kebahagiaan itu ya Ya Kalian gak usah minum Starbucks lah Beli energen saset pun Saya rasa sudah cukup Ya karena saya Saya kan gak minum Starbucks ya Energen lah pagi-pagi kan Jadi Jadi Kadang ya Kadang kita ingin merubah orang Dengan kata-kata kita Mungkin tidak mempan Dengan nasihat Hal kita mungkin tidak mempan Tetapi saya merasa diberkati Siapapun orang yang membuat video ini Dia turut berjasa Merubah mindset Teman-teman kami Yang kerja di bank ya Kadang kita Menginjil Tidak mesti dengan ayat Tetapi dengan video singkat ini Paradigma mereka berubah Ya jadi Thank you Kepada yang buat video itu Itu bisa merubah Banyak teman-teman Paradigma teman-teman kami Thank you Terima kasih Pak John Untuk sharing kesaksiannya Baik Karena waktu kita yang Terbatas Kita masuk ke Pertanyaan terakhir ya Apabila belum bisa Pindah ke desa Dan belum bisa Berbagi secara signifikan Kepada orang lain Dan juga Tidak bisa terhindar Dari orang yang toksik Bagaimana mendapatkan Kebahagiaan yang sederhana itu Tidak ada pilihan Kayaknya Ya Kebahagiaan itu Bukan Bukan sesuatu yang datangnya Dari eksternal Kita selalu mengharapkan Kebahagiaan itu Datang dari luar Pindah ke desa lah Mungkin Dipikir kita mau bahagia Kalau kita pergi ke desa Ini Kita berteman dengan orang Yang tepat lah Kita punya uang lah Pekerjaan kita tepat lah Kebahagiaan itu Tidak boleh datang Dari eksternal ini Gitu Kita ini harus Dapat kebahagiaan Bagaimana caranya Tanpa eksternal Ada datang sekalipun Kita mau gak Mendefinisikan kebahagiaan Untuk diri kita sendiri Nah mungkin Dari pertanyaannya Saya bisa rangkumkan Satu hal bahwa Orang yang bertanya ini Mungkin mengharapkan Selalu kebahagiaan itu Datangnya dari luar Padahal tidak pernah Kebahagiaan itu Datang dari luar Ya itu selalu Datang dari dalam Ya bagaimana caranya Ya kita tidak Berbagi Kalau berbagi Memang nunggu Nunggu uangnya banyak dulu Berberbagi Ya Ya itu Tetapi Apa namanya berbagi Berbagi itu Di saat benar-benar Perbuatan kita ini Berbagi Give when it hurts Gitu loh Gimana Pak Syedin saya ya Berilah di saat Kita gak mampu Ya itu lah Berbagi Itulah berbagi Dan juga berbuatlah baik Di saat Kita tidak Di respon Perbuatan baik kita Kepada orang lain Itulah Prinsip-prinsip ini Inilah prinsip-prinsip Dasar kebahagiaan Jadi berbagi Bukan karena Kita nunggu eksternal Ya nunggu harapan Dari luar dulu Ya jadi kita Teruslah berbuat baik Sementara kita Tidak dapat Sambutan tersebut Nunggu uang Habis itu baru ini Nunggu orang berbaik dulu Baru kita berbuat baik Saya rasa Kita harus berbalik dulu Jadi perubahan paradigma Yang akan membawa kita Kepada Kebahagiaan yang sesungguhnya Dan Dan jadilah diri Anda sendiri Meskipun Anda Berada di Toxic society Bukan berarti Anda berada di lingkungan itu Anda menjadi Yang bukan diri Anda Kalau memang Anda Hanya mampu Punya itu Yaudah Bahagia aja Jangan akhirnya Anda sendiri Menjadi terkungkung Dengan Sesuatu yang Orang punya Kalau memang Oke orang itu punya Katakan orang itu punya Land cruiser Saya cuma mampu Punya Avanza Who cares Gitu Sama dia Kita sama-sama Bisa main secara damai Yaudah Kenapa akhirnya Kita merasa Kitanya merasa Kayak aduh Kok saya kecil ya Saya cuma punya Avanza Ya kan itu Pemikiran kita saja Gitu ya Bukan Pemikiran orang lain mungkin Arogansi ini adalah Toxic Tetapi minder Juga adalah Toxic juga Jadi kita nih Gak boleh arogan Tetapi gak boleh minder juga Jadi segala sesuatu Yang terjadi Dalam kehidupan kita ini Kita coba Ya syukur-syukur Kita bisa menutup mata lah Kalau selingguhan kita Toxic ini Ya kita perlu Satu Kalau bisa keluar dari lingkungan Kalau belum bisa keluar dari lingkungan Ya belajarlah Tutup mata Pede lah Pede lah Tapi jangan kepedean juga Ya pede Tetapi jangan terlalu pede Benar juga istri saya bilang Jadi Biasa aja Orang juga menghina kita Kita merasa Orang menghina kita Padahal belum tentu juga Orang merendahkan kita Belum tentu juga Orang yang merendahkan kita Justru adalah Orang merasa Bahwa kita yang lebih tinggi Daripada dia Biasanya seperti Mekanisme orang Untuk bertahan adalah Bagaimana Cara preemptive Sebelum diserang Serang dulu Kalau orang sudah merasa Dirinya lebih tinggi Daripada dia Gak mungkin Menyombongkan diri Kepada orang di bawah Orang yang menyombongkan dirinya Kepada orang lain Adalah menurut-menurut Ini orang berarti Saingan saya yang paling berat Gitu loh Jadi Toxic society itu Bagaimana ya Dari kita juga Kita membawa diri kita juga Sehingga Reaksi orang Menjadi seperti itu Gitu loh Ya makanya Kita carilah tempat Yang lebih rendah Kalau dibalas Kita ditampar Pipi kiri sekalipun Jangan kita balas Tampar pipi kiri kanan Kirinya dia Tapi kita kasih pipi kanan kita Inilah prinsip-prinsip Dasar yang kita Kita rasa Kita akan ngerti Sudah dibisikkan Melalui kalbu kita Gitu lah Terima kasih Bang Raymond Kak Sandy Sebenarnya Masih ada beberapa Pertanyaan yang masuk Tapi karena waktu kita Sudah terbatas Mungkin kita bisa Private Nanti kita akan share Kepada sahabat-sahabat Smile Center Gak apa-apa ya Sure gak apa-apa Baiklah Mohon maaf Sahabat-sahabat Smile Center Yang masih Pengen bertanya Tapi karena waktu kita Sudah terbatas Boleh di private saja Nanti kita akan Bisa hubungi Bang Raymond Sama Kak Sandy Secara langsung Dan akan kita share Jawabannya ke Sahabat-sahabat semua Baik ada beberapa juga Yang bertanya Mengenai Full Filmnya Saya sudah share Saya sudah share di Grup chat Jadi kalau mau Nonton lagi Untuk full dokumentarinya Boleh langsung Datang ke Youtube Yang sudah Saya share linknya Sekali lagi Bang Raymond Kak Sandy Terima kasih Untuk waktunya Terima kasih Untuk materinya Luar biasa Semoga Tuhan Semoga Tuhan